Halo, saya Fredian Woyus Gantoro, pemain PSS Semarang, posisi winpeg kanan asal Solo, Jawa Tengah. Saya mendapat tantangan dari IB Gadget Store untuk menebak barang dan harganya dan tipenya apa dari IB Gadget Store. Oke, kita mulai dari yang aku tahu dulu, ini. E-Pone X. Harganya? Harganya kalau sekarang itu ya Rp 4,5-5 juta lah. Kalau dulu aku pernah punya kayak gini sih, harganya sekitar Rp 18 juta kalau nggak salah ya dulu loh. Tapi sekarang nggak punya, tapi aku Android loh. Salah. Sekarang tuh harganya di IB Gadget cuma Rp 3,9. Oh alah, udah turun ya? Sekarang lanjut berikutnya, HP Samsung. Samsung lipat ini. Kalau nggak salah tuh Samsung flip 1 atau flip 2 ya ini. Soalnya HP-nya ini 2, bisa dilipat 2 ini. Mungkin sekitar harganya tuh Rp 20 juta mungkin, kalau nggak salah. Namanya kurang tepat, Z Flip, harganya bekasnya sekarang Rp 10,2 juta. Kalau baru? Udah nggak ada, dulu barunya Rp 20 juta lebih. Oke, setelah Samsung udah, kita lanjut ke iPhone lagi. Ya kita lanjut ke iPhone, ini namanya iPhone XR kalau nggak salah. Soalnya kameranya tuh bulat, ciri khas XR banget. Kayak seri ramu, sehingga bener-bener raneh ujungnya ini. Mungkin harganya sekitar sekarang tuh ya Rp 6-7 sampai Rp 8 juta kalau nggak salah. iPhone XR-nya. Bagus sih kameranya ini juga. Tapi sayang aku, Rp 2,5 juta. Gue rakyat, harganya sekarang itu bekasnya di Rp 4,2 juta. Wah, murah banget ya. Sekarang ini apa murah ya? Mereka harap untuk iPhone 14 Plus kok. Ya kita lanjut setelah HP ya. Kita slingin dulu AirPod. Ini mungkin kalau nggak salah AirPod tipe pertama apa ya? AirPod tipe pertama ini. AirPod One. Mungkin harganya dulu itu kalau nggak salah sekitar Rp 2,5. Mungkin sekarang ya Rp 2,3 atau nggak Rp 2,2. Enak sih buat dengerin lagu atau video gitu. Salah. Itu Gen 2 itu. Harganya itu sekarang bekasnya sekitar Rp 1,8. Wah, tapi ya gimana salah terus nih? Soalnya nggak pernah punya barang-barang yang bagus kayak gini. Ya terus kita lanjut ke OPPO. OPPO Android. Android OPPO tipe apa ya ini? Tipe 3. Android OPPO tipe 3 Blue. Mungkin harganya sekitar Rp 1,8 sampai Rp 2 jutaan. Lumayan ini Ape. Ini bagus nih buat... Buat nyembunyiin selingkuhan dari pacar bagus nih. Bagus nih Ape paling top ini sebenarnya OPPO itu. Daripada Ape yang punya lombang Apple Kroa itu mending Ape ini. Buat selingkuh. Bagus ini. Untuk cowok-cowok ya ini Ape yang recommended buat selingkuh ini. Itu OPPO A12 harganya emang murah Rp 1,8. Soalnya teman-teman saya banyak yang untuk Ape OPPO kayak gini pake selingkuh. Tapi saya tidak. Karena saya setia orangnya. Sudah. Kita lanjut lagi ke jam-jam. Mungkin ini Ape Watch Series 5. Series 5 dulu saya pernah lihat doang sih gak beli. Dulu mungkin harganya Rp 7,5 kalau enggak Rp 7,4 juta. Kalau enggak salah lo yang jendingin rata itu. Bekas sekarang berapa? Kalau bekas sekarang itu harganya mungkin Rp 5-4,5 juta. Bisa dibilang benar. Karena harganya Rp 4,4 juta. Ini warnanya cocok buat cewek ini. Pernah kasih adil? Jauh-jauh. Belum, belum, belum. Next calon istri. Ya, kita lanjut lagi ke jam-jam. Ini jam Apple Watch tipe A-tipe. Series nih, orang tipe. Series 3. Mungkin harganya sekarang itu Rp 3-3,5 juta. Ini... Ini Rp 2,3 juta sekarang. Sekarang... Dulu sih masih Rp 4,5 juta sampai Rp 5 juta ya dulu. Sekarang mungkin udah Rp 3,5 jutaan. Bagus nih. Buat orang-orang kecil bentuknya. Beli di eBay Gatgestor murah nih. Top. Next ke... OPPO lagi OPPO. Ini tipe OPPO... Black. Tipe... Rp 4 nih kalau nggak salah nih. Dengan sekisaran harga ya... Rp 2,5 juta sampai Rp 3,5 juta lah ini. Salah. Itu Renault 7Z. Harganya di... Bekasnya Rp 4,6 juta, barunya Rp 5,6 juta. Wah... Mahal juga ya. Tapi ini... Tidak sasaran kan untuk... Buat selingkuh loh. Soalnya HP bagus ini. Tiga... Karena kamernya udah 2. Kamera bagus, HP bagus. Ini cocok buat kado. Kalau buat untuk selingkuh-selingkuh nggak lah. Ya kita udah mereview beberapa HP kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 HP lagi kita review. Nah... Ah... Sikesel. Sikesel. Sikesel lah. Rogo ya perlu istirahat. Orang mudai terus. Ya kita lanjutkan lagi untuk Samsung. Kita lanjut untuk Samsung. Ini bagus nih. Samsung. Apa ya ini? Samsung Bluebeard. Ini kalau SRA ini. Soalnya itu warnanya kayak burung berd itu. Ini kisaran harga 6-7 juta lah. Ini bagus nih. Buat kado. Samsung tipe... Kalau nggak salah SR-G985M. Bagus ini. Samsung-nya bagus ini. Itu tipe S20 Ultra. Harganya Rp. 5.5. Murah nih. Recommended buat yang ngasih kado buat pacar. Bagus juga. Atau orang tua bisa. Bagus nih. Samsung... Apa tadi? S20 Ultra. S20 Ultra. Layarnya udah full layar. Seperti yang ada lagu nih. Yen-in kan. Full senyum masing. Oh ya kurang tiga HP lagi kita. Tebak-tebakan harga dan tipenya apa. Ya dari Samsung lagi kita. Ini mungkin Samsung yang paling mahal dari HP ini sih. Yang ada di depan saya nih. Mungkin ini harganya dulu ya. Harganya mungkin sekitar Rp. 10-11 juta. Harganya mantep banget nih. Kameranya ada tiga ini. Ini mungkin tipe Slim Fit. Samsung Slim Fit ini kan. Saya nggak tahu soalnya. Kalau nggak salah lho. Samsung Slim Fit harganya sekitar Rp. 10-11 juta. Bagus banget ini. Itu Note 20 Ultra. Harganya Rp. 8,8 sekarang di Kring. Oh murah ya sekarang ya. Untuk yang mau beli Samsung recommended banget ini. Layarnya besar. Kameranya udah tiga. Ada. Apanya ini ya? Pen. Oh ada pennya juga nih. Gue nulis kenangan mantanmu ini ya bisa. Gue nulis apa lagi. Masa depanmu ya bisa. Gue ngelukis wajah mantanmu ya bisa. Ini gue gendak emang-emang. Ojo lah. Oh junggu gendak emang-emang api ini. Samsung udah. Tinggal dua macam apa yang kita tebak dan kita review. iPhone. iPhone. Kameranya dua. Ini kayaknya iPhone tipe 12 sih. iPhone 12. Warna bagus. Kameranya dua pasti bagus. iPhone sama elegan banget sih warna saya sih. Merah pemberani. Mungkin harganya di sekitar 8,5 sampai 9 jutaan kalau nggak salah. Salah. Itu iPhone 13. Oh iPhone 13 tuh. Soalnya saya nggak pernah sih punya HP iPhone ini. Makanya saya mau beli di IB Gadget Store sih kalau ada diskon. Bagus nih buat cewek ini. Simple. elegan juga. Bagus. Recommended di IB Gadget Store. ya ini yang terakhir nih ketoknya HP DW bagus sendiri nih dari menurut saya loh dari semua HP yang ada di depan saya ini warnanya HP HP iPhone 13 Pro warnanya blue mungkin sekarang harga barunya sekitar 16,5 sampai 15,8 jutaan kalau nggak salah barunya ini bagus nih buat membeli cewek kado ini paling top kayaknya saya juga dulu pernah sih nambah mantan maksudnya ada HP ini tapi aku nggak kenangan aku lah aku nggak ngapain dimana aku nggak ngapain bojo aku ini 12 Pro itu harganya ini 11,3 hmm ini aku ngerti HP ini tapi kalau lihat HP ini pasti keinget mantanku dulu nggak usah sebut merknya nggak usah sebut merknya nggak usah sebut merknya karena nggak apa-apa males aja orang pengen ketemu ini tapi kalingan rasanya abut weh tak selesai HP ini lah nggak kalingan terus males ya kita udah selesai menebak semua barang yang ada di depan saya dari IB Gadget Store menurut kalian semua saya pantas nggak nih menjual barang-barang ini apa jadi penjual barang-barang ini cocok nggak apa malah saya jadi penjualnya malah rugi saya tolong tulis di kolom komentar ya untuk kalian yang mau membeli barang yang ada di depan saya ini bisa klik link di bawah kolom deskripsi IB Gadget Store semua ada semua bisa IB Gadget Store the best terima kasih